KAPOLDA METROJAYA Terfokus pada salah satu siswa polisi yang dengan tegas mengatakan pekerjaan ayahnya adalah seorang sopir angkot di Depok, Jawa Barat Menurut salah satu pengasuh, siswa polisi anak sopir angkot itu adalah yang terpintar di angkatannya Fadil Imran kemudian berpesan kepada siswa polisi itu untuk tak menyakiti para sopir angkot kelak nanti ia berdinas General Bintang 2 itu kemudian meminta kepada siswa polisi itu dan ayahnya untuk menemuinya saat pelantikan nanti Saat proses pelantikan, siswa polisi anak sopir angkot itu langsung mencium kaki kedua orang tuanya yang datang Dia tak kuasa menahan tangis saat mencium kaki kedua orang tuanya Fadil Imran yang melihat hal itu pun mendatanginya Sopir angkot bernama Sarwoko tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya Fadil Imran pun kemudian menanyakan apakah Sarwoko masih menjadi sopir angkot setiap harinya Fadil Imran kemudian menguatkan hati Sarwoko dan Isri bahwa perjuangannya selama ini terbayarkan Dengan keberhasilan putranya menjadi seorang anggota Polri Terima kasih telah menonton!